Musabako hafalan hadis akan digelar di Mandeling Natal Kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal dalam waktu dekat akan menggelar Musabako hafalan hadis yang merupakan perdana digelar di Mandeling Natal dan bisa jadi di Provinsi Sumatera Utara Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandeling Natal Dr. Haji Durbruto MA di Panyabungan selasa 12 Februari Kecamatan Kota Nopan Laksanakan STQ Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandeling Natal melaksanakan seleksi telewati Al-Quran atau STQ Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 Februari dan langsung dibuka oleh Cammat Kota Nopan Halilullah Esos Rabu 13 Februari bertempat di lapangan Kantor Cammat Kota Nopan Ketua Panitia STQ Amiruddin Lubis dalam laporan yang menyampaikan kegiatan STQ ini dilaksanakan 3 hari mulai tanggal 13 hingga 15 Februari bertempat di Kantor Cammat Kota Nopan dan untuk tahun ini Kota Nopan hanya sebatas melaksanakan STQ mengingat waktu MTQ di Kabupaten sudah semakin dekat 4 miliar lebih APBD Mandeling Natal untuk pembangunan Kota Nopan Sekitar 4 miliar rupiah dana APBD Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal tahun 2019 digelontorkan untuk pembangunan Kecamatan Kota Nopan Anggaran 4 miliar lebih ini sudah termasuk pembangunan fisik dan pemberdayaan di masing-masing instansi yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Mandeling Natal Hal itu dikatakan Kepala BAPEDA Mandeling Natal Abu Hanifah SH saat kegiatan mesrembang di Kecamatan Kota Nopan Kamis 14 Februari Proyek Penambahan Ruang Puskesmas Kota Nopan Putus Kontrak Proyek pembangunan penambahan Ruang Puskesmas Kota Nopan tahun 2018 diperkirakan akan terbengkalai pasalnya pihak rekanan tidak bisa menyiapkan proyek pada jadwal yang telah ditetapkan akhirnya Dinas Kesehatan Mandeling Natal memutus kontrak kerja dengan pihak rekanan Disnaker Mandeling Natal buka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi Dinas Tenaga Kerja Mandeling Natal buka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Mandeling Natal melalui UPT Balai Latihan Kerja atau BLK memberikan kesempatan bagi warga Mandeling Natal untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi tahun 2019 Bagi yang berminat sudah bisa mendapatkan diri di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja Mandeling Natal dalam ngelih iskandar nomor 11 dalam lidang panyabungan setiap hari kerja Hal itu dikatakan PLTK Dinas Tenaga Kerja Mandeling Natal Kapsan melalui kabir pelatihan dan transmigrasi Salamudina Sution Jumat 14 Februari di panyabungan Terima kasih telah menonton!